Welcome back guys di channel youtube Bian Bodekit Nah, kali ini kami baru selesai untuk melakukan pengerjaan ke beberapa kalinya Yaitu mobil Lexus RX270 Nah, RX270 ini adalah tahun 2013 Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut Baiklah teman-teman simak untuk video berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Konsep mobil ini kita upgrade menjadi versi tahun 2020 Yang dimana modelnya itu RX300F Sport Nah, teman-teman tadi sudah lihat cuplikan dari pengerjaannya juga Dan ini saatnya kita mereview untuk hasilnya guys Nah, yang pertama adalah pergantian lampu yang terbaru Nah, karena ini lampu kita menggunakan versi yang high spec 3 Pro G Menyamakan dengan versi yang RX300 Jadi gini, untuk mobil ini spare part yang kita tawarkan adalah headlamp Yang dimana desain dan modelnya itu purchase dengan RX300F Tetapi kalau misalkan kita menyamakan dengan bodinya kan jelas berbeda Nah, yang ini sama purchase dengan RX300F dan yang enaknya ini tidak perlu kita melakukan pengakalan body Dan semua pemasangannya juga plug and play Tidak ada melakukan perusahaan sama sekali Dan memang di desain khusus untuk versi tahun RX270 Dari yang non-facelift sampai yang facelift dari tahun 2009 sampai tahun 2014 Jadi ini bisa kita upgrade menjadi versi seperti ini Nah, karena kenapa? Modelnya itu terlalu jadul ya Karena memang dari usianya juga sudah lama Dan setelah kita upgrade menjadi versi yang terbaru Nah, yang dimana kelebihannya pertama satu Ketika lampu ini, eh sorry Ketika mobil ini menyala Otomatis lampunya ini sudah nyala DRL seperti ini Nah, ini sudah otomatis lampunya nyalanya seperti ini Tetapi pada saat kita menyalakan lampu senja Dia otomatis akan redup Nah, itulah dimana untuk konsep lampu-lampu terbaru Pasti jadinya akan seperti ini Nah, itu semua mobil baru-baru yang pasti dia jadi seperti ini Nah, saya akan mengeteskan kepada teman-teman Supaya teman-teman bisa melihat untuk nyalanya seperti apa Nah, pada saat lampu senja kita hidupkan Yang dimana fungsi senja kita hidupkan itu akan menghidupkan untuk lampu-lampu Nah, otomatis ini akan redup Nah, selain itu juga kita akan mengetes untuk lampu low beam-nya seperti apa Nah, untuk lampu low beam Dia memiliki dua lampu Nah, jadi kanan dua, kiri dua Jadi otomatis pencahayaannya itu sangat terang sekali Nah, untuk sisi sebelah kiri Sisi dalamnya itu adalah lampu high beam Nah, ya jadi benar-benar konsepnya juga sporty Karena dimana dalamnya ini dia ada ornamen krumannya Untuk di bagian headlamp dalamnya Dan lalu dia ada perbanduan warna hitamnya juga Jadi lebih garang banget khususnya untuk di bagian lampunya Nah, selain itu juga Supaya lampu dan mobilnya ini lebih jadi kekinian Nah, kekiniannya ini apa sih? Nah, jadi kebanyakan untuk mobil-mobil sekarang itu dia lampu sennya sudah jalan Ya, ataupun sennya running Nah, jadinya seperti ini Nah, jadi kalau kita sen Dia jalan seperti ini Dan yang pasti lebih mewah dan juga keren guys Oke, lalu saya akan bahas di bagian konsep pampernya Ya, konsep pampernya Ini merupakan model menjadi lebih sport Dia penuh dengan kruman juga Mengelilingi si grillnya Lalu ada warna lipsnya silver Lalu juga dia ada kruman juga sebelah kiri Dan juga sebelah kanan yang di bawah Fock lampnya Nah, jadi benar-benar mobil ini Wah, luar biasa sekali Berubah total Jadi kalau teman-teman yang sudah bosen dengan penampilannya Upgrade langsung Di mana? Pastinya bengkel jalan lebih sedikit guys Ya, jadi seperti ini Untuk di bagian depannya Perubahannya Lalu kita akan melihat Untuk di bagian mana lagi nih Yang harus kita review Bagian belakang Nah, yuk kita ke bagian belakang Oke, nah ini saya matikan dulu lampunya Jadi ini saya buka dulu Biar nanti enak Buat kita menunjukkan kepada teman-teman Untuk nyala lampu-lampunya itu seperti apa Sebelum saya membahas untuk menyalakan lampu-lampunya Jadi saya akan membahas untuk di bagian memper Nah, memper belakang juga kita ganti Menggunakan versi yang terbaru Ya, yang di mana ada diffuser Ada 4 diffuser Ya, sirip seperti ini Ini disebut namanya diffuser Lalu ada kruman Lalu konsep model kenal port maver seperti ini Ada kruman Lalu juga mata kucingnya juga model yang terbaru Jadi ini menyamakan dengan versi sama Dengan RX300 Untuk di bagian belakangnya Nah, untuk bagian stop lamp belakang Seperti apa? Nah, untuk bagian stop lamp belakang juga sama Fabrik mendesain ya Yang di mana Mendesain ini sama dengan model yang RX300 Tetapi menyamakan dengan Untuk bodi mobil ini Nah, nyalanya seperti apa? Karena Mungkin teman-teman yang pertama kali nonton video kami Yang belum tahu lampu ini ada welcome-nya Nah, saya akan menunjukkan kepada kalian Jadi dia lampu welcome-nya Kalau kita nyalain lampu senjanya Nah, nyalanya seperti itu Set, set, set Wow Nah, keren ya guys Jadi dia Ada jalan-jalannya Lalu juga sama Stop lamp ini ada Memiliki Sand-nya juga sudah Jalan Lalu untuk lampu Fungsi lampu-lampu remnya Seperti apa? Nah, jadi saya akan menunjukkan kepada teman-teman Kalau untuk pada saat senjak Lampu rem dihidupkan jadinya seperti ini Ya, kalau saya matikan Nah, jadinya seperti ini Nah, kalau untuk lampu mundurnya Dia jadinya seperti ini Lalu untuk lampu Sain Nah, jadinya seperti ini Seketika teman-teman Masuk mobil ini Ke bengkel Bian Bodeket Pasti berubah total Menjadi versi seperti ini Nah Jadi, seperti inilah Untuk kita melakukan pengupgradean Untuk Lexus RX270 Menjadi versi Lexus RX300 Dan nanti teman-teman bisa lihat juga Untuk cuplikan hasil akhirnya Karena saya akan menunjukkan kepada teman-teman Yang pasti hasil pemasangan Bian Bodeket Presisi Bergaransi Karena semua pengerjaan kita Melakukan pengerjaan sendiri Mulai dari Kita kontrol kualitas barangnya sendiri Lalu dari segi pengerjaannya juga Karena sampai dari segi pemasangan Jadi kita benar-benar murni Pure Ini hasil karya dari bengkel Bian Bodeket Oke, terima kasih Teman-teman yang sudah menonton Dan jangan lupa Di follow Instagram kami Yaitu Bian Bodeket Ada TikTok juga Lalu Dan jangan lupa Di subscribe channel kami Oke Terima kasih yang sudah menonton Dan ditunggu juga untuk Masih banyak proyek yang lanjutnya Ada mobil Velfire yang baru datang Ini dari Lampung Akan kita garap Untuk nextnya Makanya jangan lupa Tekan tombol loncengnya Oke guys See you Selamat menikmati You don't ever want to set me free Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! So if I play dead Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!